Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian kita didaktirkan oleh Allah untuk pada posisi di tempat itu atau berdiam diri di tempat itu. Mungkin ikhtiar ya untuk ada perbaikan-perbaikan di wilayah itu atau komodasi itu bagaimana yang harus kita lakukan. Apakah kita berserah diri atau seperti apa Buya? Kemudian yang kedua, tadi ketika Buya menganalogikan bahwa orang yang berkhidmah atau pengabdian itu sesuai dengan tupoksinya, maka ketika seorang dengan keringatnya nanti di mata Tuhan tidak akan mendapatkan hal yang artinya kesetaraan nanti walaupun dengan orang yang memberikan fasilitas pendanaan. Bisa enggak Buya ketika misal kita didaktirkan sebagai di satu titik menjadi orang yang berkeringat untuk menjemput pengabdian itu, kemudian naik kereting. Apakah perbaikan-perbaikan apa sehingga naik keretingmu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua poin yang disampaikan Kang Tado hari ini tentang kemarin-kemarin ada sebuah katakanlah diksi kalimat, janganlah engkau singgah di tempat sampah, nanti lalat akan menghubungimu. Nah kalau kesandainya kita sudah terlanjur berada di situ, maka untuk memperbaikinya seperti apa? Kemudian yang kedua, orang yang berkhidmat pada Allah kemudian pada level orang yang katakanlah tadi dengan menyumbang keringatnya, bisakah kemudian itu akan berubah pada ranking atau rating yang lain? Pada level yang lain. Ini sebetulnya tinggal-tinggal di tempat sampah itu namanya orang beriman. Saya dulu waktu saya kecil itu masih dalam keadaan kita sangat miskin sekali. Tahun 60-an itu orang itu, anak-anak itu makan itu di kota itu satu centong, nggak boleh urung, tetangga-tangga itu. Kita goreng telur aja itu, aduh sombong banget tiap hari goreng telur. Karena zaman susah ya. Banyak orang yang tinggal di tempat pembuangan sampah di ujung gang itu biasanya. Yang nanti dianggut oleh Pemda. Mereka makan sisa-sisa makanan itu kok. Ya bangkai ayam, bangkai apa namanya, sisa nasi-nasi yang sudah busuk gitu tuh. Dan yang aneh mereka nggak diare kok. Nggak sakit perut kok. Malah bisa hamil aja. Nah, artinya bahwa mata sufi, mata seorang sufi melihat kemewahan dunia ini, harta benda dan kekayaan, itu tidak lebih seperti sampah-sampah dan bangkai-bangkai kok. Orang yang hatinya sudah jernih melihat harta ini seperti bangkai-bangkai kok. Sehingga mereka mengatakan apabila engkau berebut bangkai, berebut dunia, ketika engkau berebut dunia, entahkah batas sawah tanggul, apakah tangga rumah, apakah wilayah perdagangan, atau berebut kios, atau berebut lapak, dan sebagainya. Pokoknya berebut dunia itu disebutnya berebut bangkai. Apabila engkau berebut bangkai, maka siap-siaplah engkau akan digigit anjing. Siap akan dikerubuti oleh anjing-anjing itu. Kenapa? Yang berebut bangkai itu anjing kan? Jadi kalau kamu berebut bangkai, siap-siap digigit, karena yang berebut bangkai adalah, jadi kamu adalah... Jadi tinggal di tempat sampah itu artinya hidupnya hanya selalu memikirkan dunia, 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 dunia. Jadi ada ide-ide besar, kemanusiaan, ingin menyumbangkan hartanya untuk kemanusiaan, orang-orang jompo yang menderita, yang gak makannya, rumahnya rubur, tiang dolkenya patah, anak yatim yang tidak bisa sekolah, cuek aja. Yang penting duit, 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 duit. Ada burung yang bingung, duit, duit, duit. Belum ada aja itu. Duit, 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 duit. Oh iya, ya serba duit. Semuanya diikuti dengan duit. Artinya orang yang tinggal di tempat sampah ini artinya orang yang pola pikirnya materialistis. Semuanya serba, serba dunia. Itu maksud dari tujuannya, macam-macam itu. Dan saya tidak yakin orang yang uangnya banyak itu lebih bahagia daripada orang yang uangnya pas-pasan. Ya, karena kebahagiaan adanya di dalam hati kita kok. Bukan di materi-materi yang ada di sekitar kita. Bersi atau tidak? Itulah kenyataannya. Itu yang satu. Kemudian, orang nyumbang mesin. 500 juta. Banyak kan? 500 juta. Kalau kita beli mercy yang 280, yang tahun 2005. Dapat 5 kan, Beno? Dapat 5 lah. Ya, mercy BBBN 280, S280. Yang tahun 2002 lah. Ya, 2002. Itu dapat lima unit kok. Mewah sekali itu. Artinya kita juga terbelalak. Ya kok, oh nggak. Nggak sayang ya. Kok tiga orang dulu. Kita langsung menyanjung. Tetapi, ketika orang itu ada orang miskin yang ingin nyumbang juga. Cuma duit nggak punya. Akhirnya dia nyumbang tenaga dengan keringat. Betul nggak? Itu ngaduk pasir. Ya, hari Jumat jam 1 sampai jam 4. 2, 3, 4, 3 jam lah nyumbang pasir, ngaduk pasir gitu. Bantu mereka tanpa dibayar. Ya. Mungkin ada lagi yang ibu-ibu yang pengen nyumbang. Nggak bisa, tapi bisa masak. Bikin sayur rasen. Buat ngasih makan tukang yang kerja. Ada lagi yang nggak bisa masak. Tenaga nggak ada, tapi suaranya enak. Ya, bawa seser. Allahumma sholih. Jadi tanya Allah, dapat duit juga. Kayaknya, masing-masing menyumbang ini. Jangan dikira, Anda menduga bahwa betapa besarnya pahala orang yang nyumbang. 500 juta. Allah akan melihat, berapa tetes keringatmu yang mengucur, mengaduk pasir untuk bangun masjid. Kalau satu tetes diharga 1 miliar, berapa pahalamu? Tergantung Allah yang menilai. Nah, nanti ranking itu, level itu, bukan pada jumlah materi yang disumbangkan, bukan juga, bukan dengan banyaknya keringat yang mengucur dari seseorang yang membantu pembangunan masjid, tapi dari ketulusan hati. Betul-betul lillahi ta'ala. Sehingga, sampai kapanpun, dia tidak akan pernah mengucap, bahwa aku pernah membantu masjid ini. ketika orang berbuat baik, membantu apapun, lalu dia mengatakan, aku telah berbuat baik, hilang kebaikannya semua itu. Tidak ada artinya. Kalau engkau mengklaim telah berbuat baik pada seseorang. Ketika engkau menceritakan kebaikanmu kepada seseorang, dan orang yang kau baik itu mendengar, saya juga membantu Buya Sakur ini. Sejak itu, orang yang dulu membantu saya, karena dia mengatakan membantu saya, sakit hati saya. Paham gak? Nah, itu persoalannya. Jadi yang indah kan ada, kalimat yang indah. Bapak nyumbang 500 juta, buat Buya Sakur. Umpamanya, enggak, saya hanya menyampaikan titipan Allah saja. Enak enggak? Enak enggak? Coba belajar ngomonglah. Ngomongnya kasar melulu, daripada bid'ah, kapir, musyrik, ngapain? Bersenggara. Coba yang indah, yang membuatkan telinga orang menjadi nyaman mendengarkannya. Saya mah hanya menyampaikan titipan Allah saja. Ada orang yang berbuat baik, ingin belajar baiklah, belajar benar. Ketika menyumbang mesin, ditulis, ditransfer, karena ada pesan, kata, di atas 100 juta lah, nyumbangnya itu. dari hamba Allah. Dia enggak menyebutkan namanya. Dari hamba Allah. Saya bilang, nanggung tak. Kok nanggung banget sih? Bilang aja dari Allah sekali. Allah kan bukan dari Allah. Ya kurang sedikit lagi. Tapi itu juga sudah dapat poin baik. Yaitu apa? Dia menyembunyikan nama dirinya. Tidak ingin mendapat sanjungan dari siapapun. Itu juga satu poin yang besar. Tapi belum benar ya? Belum. Belum bagus. Belum benar. Saya kira kembali kepada level ataupun kualitas hati kita ketika beramal. Itulah level atau ranking atau makom kita di mana. Akhirnya para awliya, awliya besar juga. Kalau Anda nanti lihat dalam praktek ibadah sehari-hari, tidak lebih hebat dari Anda kok. Iya. Assalamualaikum bang. Iya. Ya. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah. Enggak ada gedek. Enggak ada. Iya. Ya mungkin dia mobilnya bagus. Mungkin duitnya banyak. Sama seperti kita. Tapi kenapa mereka walillah sekalipun harta berlimpah ruang tidak ada spesial pun yang masuk ke dalam hatinya. Semuanya adalah fasilitas-fasilitas umum yang untuk dibagakan kepada siapapun. Ada pun dia menikmati makan satu ya pantas. Iya. Rizki saya seperti paralon. Enggak pernah menyimpan air. Tapi rizki saya seperti paralon. setiap hari selalu basah dialiri oleh air. Terima kasih. Luar biasa. Iya demikian Kang Tado. Dua pertanyaan yang sudah kemudian juga direspon oleh Buya yang baik sekali hari ini saya kira. aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku tentu aku sangat gembira sekali. Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikit. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.